Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebelum sidang ini dibuka Kami harap agar semua hadirin Menjaga kehidmatan ujian Mikrofon, pohon di program pada posisi diam Sidang promosi doktor, program doktor Untuk Sudari Shelley Oktarina Dengan ini saya buka Sudara Promo Vendus dipersilakan memasuki ruangan Sidang dan menempati tempat yang telah disediakan Sidang promosi program doktor yang ke-106 Tahun 2022 Diketuai oleh Prof. Dr. Insinyur Sumarjo MS Dengan anggota Dr. Insinyur Nino Purnaningsih MSI Dan Dr. Dwi Rotno Hapsari SP MSI Bertindak sebagai anggota komisi promosi di luar pembimbingan adalah Dr. Insinyur Amiruddin Saleh MS Dosen di Departemen SKPM FEMA IPP Dan Dr. Yunita SP MSI Dosen di Universitas Wijaya Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Dr. Insinyur Sumarjo MS Sebagai ketua komisi pembimbing sekaligus ketua komisi promosi Saya persilahkan Terima kasih Saudara pembimbingan Sidang Dalam hal ini Prof. Dr. Ujang Sumarjo Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPP Sidang promosi Didahuli dengan membacakan biodata singkat Promo Vendus Saudara Promo Vendai Saudara Seli Oktarina dilahirkan di Palembang 15 Oktober 1978 Dulu sarjana program studi penyeluan dan komunikasi pertanian Universitas Wijaya tahun 2000 Kemudian pada tahun 2008 Meraih gelar masjid ter Pada program studi KMP Komunikasi Pembangunan IBP Promo Vendai adalah dosen di Universitas Wijaya Pada saat ini Saudara Seli Oktarina Di hadapan komisi promosi dan hadirin Akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya Yang berjudul Model Komunikasi Pemberdayaan Panita Tani Pada Program Urban Farming Di Kota dan Kabupaten Bogor Pada kesempatan pertama Saya persilahkan kepada Saudara Seli Oktarina Untuk menjelaskan hasil penelitiannya Dalam waktu maksimum 15 menit Saya persilahkan Terima kasih Saya izin ser Pro Baik Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang Bapak Dekan Fakultas Ekologi Manusia Bapak Profesor Doktor Insinyur Ujung Semarwan Yang saya hormati Sekretaris Program Studi KMP Ibu Doktor Insinyur Sarvititi Sarboplasojo Yang saya hormati Komisi Pemimbing Promoter Utama Bapak Profesor Doktor Insinyur Sumarjo MS Ibu Doktor Insinyur Minut Ternaneng CMSI Ibu Doktor Dwi Retno Habsari SPMSI Serta Promoter Luar Komisi Pemimbing Ibu Doktor Yunita SPMSI Dan Bapak Doktor Insinyur Andrew Dinsaleh Serta hadirin sekalian Izinkan saya mempresentasikan Hasil penelitian saya yang berjudul Model Komunikasi Pemberdayaan Pada Program Urban Family Di Kota dan Kabupaten Bogor Ada pun yang latar belakangi Penelitian ini yaitu Adanya peningkatan jumlah penduduk Dari setiap tahunnya Dan adanya konversi lahan Yang Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Pertumbuhan penduduk di Kota Bogor Sebesar 2,40% Ini sesuanya enggak Ini Ibu, enggak berpindah Belum berpindah Di latar belakang Ibu Ane Ini masih judul Ibu Yang tadi udah coba Ibu Itu aja Ibu yang dikeluarkan Maaf Jangan yang ini Ibu Yang tadi kan ada Sudah bisa Ibu pindah ke scene berikutnya Sudah latar belakang Ibu Ane Di sini belum Sepertinya delay teh Sudah berpindah Oh iya Oh Ini sudah Di Rani Di atur belakang Oh Oh Belum Belum Tidik saya belum Oh Oh Maaf Kepada Bapak Ibu Bimbing Apakah ini sudah berubah Kalau di Adi Belum soalnya Belum Belum Oh belum Sama Terima kasih Terima kasih. 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 konfergensi, Neuzer dan Kincaid, proses komunikasi secara bersama untuk menciptakan dan berbagi informasi agar ada saling pemahaman dan kesepakatan bersama. Di mana proses informasi itu dilakukan melalui mutual action, mutual agreement, dan mutual understanding. Teori, itu teori keberdayaan, menurut Sumaljo, bahwa adanya kemampuan untuk memahami potensi diri dan menghadapi suatu perubahan yang dilihat dari tiga daya, yaitu daya saring, daya saing, dan daya sanding. Di mana tidak berdaya apabila lemahnya ketiga daya yang ada berdaya ditunjukkan dengan tingginya daya saring dan daya saing, serta mandiri ditunjukkan dengan tingginya ketiga daya yang ada. Selanjutnya, yaitu kerangka pemikiran dari penelitian ini ada empat variable X yang diduga berpengaruh terhadap komunikasi partisipasi dan pemberdayaan, yaitu karakteristik wanita tani, kompetensi pemberdayaan, terpaan media komunikasi, serta lembaga pendukung yang diduga berpengaruh terhadap komunikasi partisipatif, di mana keempat variable X ini diduga dan variable Y1 berpengaruh terhadap keberdayaan Y2, yang nanti Y2 akan berpengaruh terhadap pendapatan Y3. Selanjutnya, yaitu ada gambaran model SEM yang digambarkan dalam bentuk hipotesis hipotesis keterkaitan pengaruh terhadap keberdayaan digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Ada pun paradigma yang digunakan pada metode penelitian ini, yaitu paradigma post-positivistik dengan desain survey eksponetari riset yang dilaksanakan di Kota Bogor dan Kota Bogor. Waktu pengambilan data itu Februari 2020 sampai Maret 2021 dengan pembagian zona berdasarkan kategori WPS dan jadilan Mr. Angel dengan cluster sampling di proyek 226 sampel dari 516 populasi. Selanjutnya, yaitu pengumpulan data dan analis data, yaitu data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara dana observasi dan diskusi FGD dan berupakan data kuantitatif digunakan skala ordinal kemudian dilakukan skor dan diuji menggunakan analisis sem-regresi linear dan uji beda. Ada pun hasil dan pembahasan yaitu dari karakteristik wanita tani di sini digambarkan bagaimana karakteristik wanita tani antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dan dilihat dari tipologi wilayah urban, rural, dan central di mana kategori untuk Kota Bogor rata-rata semua berada pada umur produk 47 dan 46 tahun dengan pendidikan rata-rata tamar SMA hanya pada rural di Kota Bogor tamar SMP dan rata-rata di Kota Bogor dan rural di Kabupaten Bogor tamar SMP. Mereka rata-rata memiliki pengalaman hanya satu tahun dengan luas lahan ternyata tidak berbeda jauh antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor mereka termasuk luas lahan yang sempit yaitu berkisar antara 9 meter kuadrat sampai 14 meter persegi mayoritas mereka berasal dari suku sendang dan memiliki berbagai motivasi selanjutnya yaitu dilihat dari skor kompetensi pemberdaya skor kompetensi pemberdaya di sini dilihat bahwa tidak tidak terdapat perbedaan karena di sini skor total dari kompetensi pemberdaya yang dilihat dari kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi kesesuaian penyuluh dalam pemberdaya dalam menyampaikan informasi serta intensitas dalam menyampaikan informasi tidak berbeda nyata selanjutnya itu ada skor pemanfaatan media komunikasi skor pemanfaatan media komunikasi dilihat bagaimana kemampuan wanita tani itu memanfaatkan media yang ada yang dilihat dari media digital media forum media konvensional media cetak dan media elektronik dimana di sini lebih banyak pemanfaatan media komunikasi yang digunakan wanita tani di kota Bogor dibanding Kabupaten Bogor begitu halnya dengan skor dukungan lembaga skor dukungan lembaga di sini dilihat dari dukungan input dukungan teknologi dukungan pasar dukungan tokoh masyarakat polman dan tokoh masyarakat informasi serta dukungan dari dinas terkait dimana di sini secara total dukungan lembaga di Kabupaten Bogor itu lebih banyak dibanding kota Bogor selanjutnya yaitu menganalisis komunikasi partisipatif dan pemberdayaan masyarakat pada program berpanding di sini dilihat dari dua model komunikasi yang terjadi yaitu antara kota Bogor dan Kabupaten Bogor yaitu model komunikasi linear dan model komunikasi participatory dimana keduanya ada peran dari lembaga masing-masing yaitu model komunikasi linear yaitu dinas terkait pemerintah setempat wanita tani hanya perbedaan antara komunikasi kota Bogor dan di Kabupaten Bogor kalau di model linear itu yang berperan yaitu dinas komunikasi dinas ketahanan pangan dan pertanian serta Kabupaten Bogor dinas ketahanan pangan untuk model komunikasi participatory yaitu bagaimana pemberdaya pengurus dan anggota wanita tani dalam melakukan diskusi interaksinya di sini yang membedakan antara kota Bogor dan Kabupaten Bogor di kota Bogor lebih banyak berperan yaitu PPR tapi di Kabupaten Bogor ya sudah adanya kolaborasi antara PPR pendampian relawan dan kade pangan selanjutnya yaitu dilihat dari kor komunikasi participatif dan pemberdayaan manita tani pada berbual berbual pami di sini dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan komunikasi participatif antara kota dan Kabupaten Bogor di mana komunikasi participatif terdapat perbedaan di mana komunikasi participatif di Kabupaten Bogor itu lebih efektif dibandingkan kota Bogor hari ini disebabkan di sana lebih buyuk terbuka dalam menerima saran dan dan memiliki rasal sensasi di sini untuk wilayah urban kota Bogor dialog lebih efektif dan partisipatif karena memiliki kesepahaman yang dilihat dari tingkat konvergensi serta untuk wilayah semi-urban partisipatif kota Bogor lebih partisipasi dan lebih setara tingkat konvergensi dibanding Kabupaten Bogor untuk wilayah partisipatif wilayah rural itu partisipatif dialog itu lebih partisipatif Kabupaten Bogor dan lebih setara untuk Kabupaten Bogor selanjutnya itu dilihat dari tingkat keberdayaan wanita tani pada program pangkutani di sini berdasarkan hasil uji beda itu tidak terdapat perbedaan antara keberdayaan kota dan Kabupaten Bogor dimana mereka sama-sama memiliki kemampuan dalam hal daya saring dan daya saing tapi mereka belum mampu melakukan kerjasama dan melakukan kemitraan antara kota Bogor dan Kabupaten Bogor dilihat dari wilayah urban kota Bogor itu lebih berdaya dalam mencari informasi dan untuk wilayah urban itu lebih berdaya dan mau mencari dan menghasilkan suatu produk yang berbutuh dan inovatif serta menjalin kerjasama untuk wilayah urban berbaik di kota maupun di Kabupaten Bogor itu tidak terdapat perbedaan selanjutnya yaitu melihat dampak urban farming terhadap tingkat pendapatan manis di sini di sini tidak terdapat perbedaan dampak urban farming terhadap tingkat pendapatan antara kota dan Kabupaten Bogor dimana di sini ditandai dengan adanya perbedaan produk ada perbedaan pada produktivitas dan pendapatan produktivitas dimana di sini pemanfaatan perkarangan di kota Bogor lebih cenderung berdasarkan untuk di Kabupaten Bogor lebih untuk memenuhi kebutuhan dan untuk melakukan suatu penghematan di sini untuk wilayah urban Kabupaten Bogor lebih produktivitas lebih banyak untuk melakukan 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 olahan pangan di kota Bogor sedangkan untuk wilayah semi urban untuk melakukan wilayah semi urban produktivitas di Kabupaten Bogor itu lebih tinggi dibanding kota Bogor sedangkan untuk wilayah rural itu tidak terdapat perbedaan baik produktivitas maupun pengolahan produksi. Selanjutnya di sini adalah model komunikasi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan di petani pada produk open farming. Di sini digambarkan dengan hasil SEM yaitu gimana di sini keberdayaan dipengaruhi adanya pemanfaat dipengaruhi langsung oleh pemanfaatan media komunikasi dan dukungan lembaga, di mana pemanfaatan media komunikasi ini berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap keberdayaan. Begitu juga dengan dukungan lembaga berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap keberdayaan. Sedangkan yang berpengaruh langsung itu adanya komunikasi partisipatif. Pemanfaatan media komunikasi direfleksikan dengan adanya yaitu media forum dan media konvensional, sedangkan dukungan lembaga direfleksikan dengan dukungan pemasaran dan dukungan instansi terkait. Komunikasi partisipatif direfleksikan dengan adanya partisipatif dialog dan tingkat konvergensi. Selanjutnya itu untuk melihat adanya suatu strategi komunikasi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan wanita petani pada program urban funding yaitu perlu dilakukan peningkatan kerjasama antar lembaga pendukung agar hasil pusatani dapat terdistribusi. Yang kedua yaitu melakukan peningkatan akses dan dukungan dari dinas terkait dan peningkatan pengetahuan secara mandiri melalui media digital, media forum, ekonomi, dan media cetak. Selanjutnya yaitu dilihat dari kesimpulan di mana misalnya komunikasi partisipatif dan pemberdayaan wanita petani pada program urban funding cukup efektif di mana kabupaten bogor di efektif dibandingkan kapal bogor. Wanita petani pada program urban funding sudah cukup berdaya di mana wanita petani memiliki kemampuan dalam daya saring, daya saing akan tetap cenderung kurang berdaya dalam daya sandi, program urban funding belum berdampak terhadap tingkat pendapatan di mana wanita petani sudah mampu menghasilkan sayuran dari pekarangan sendiri dengan skala terbatas tetapi belum mampu memasarkan dan meningkatkan harga jual dengan melakukan olahan bangah. Model komunikasi pemberdayaan wanita petani pada program urban funding dilihat melalui dilihat yaitu kemanfaatan media komunikasi dan dukungan lembaga berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap keberdayaan, serta komunikasi partisipatif berpengaruh langsung terhadap keberdayaan. Strategi komunikasi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan mencatani pada program urban funding adalah peningkatan kerjasama lembaga pemasaran dan dinas terkait serta peningkatan pengetahuan secara mandiri melalui media konvensional, media forum, media riset, dan media ekonomi. Ada pun saran yang dapat diberikan yaitu perlunya dapat peningkatan pengetahuan dan penintensipan lahanan pekarangan secara optimal agar dapat berorientasi bisnis dan menambah pendapatan keluarga. Perlunya pembinaan dari berbagai instansi terkait mengikut serta kewanita tani pada program yang dilakukan agar mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan untuk membina kerjasama dalam berbagai aspek, serta perlunya menyiapkan pasar tani di beberapa titik agar mempermudah wanita tani untuk menjual hasilnya baik berupa sayuran segera maupun olang pangan yang dapat dijadikan agenda sebagai ajang silaturahmi kelompok wanita tani. Sekian hasil paparan saya, saya kembalikan kepada komisi promosi masing-masing maksimum 10 menit untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Kita mulai dari promotor dari luar komisi Ibu Dr. Yunita, silakan. Terima kasih Prof. Sumarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Kukur Ujang Sumarjan Dekan Fakultas Tekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, selaku pemimpin sidang. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Sumarjo, laku Ketua Komisi Promosi, dan Ibu Dr. Nino Punanisi, Ibu Dr. Biret Makatari, selaku anggota Komisi Promosi, serta Bapak-Ibu sekalian yang saya meliakan. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya sebagai penelitian luar dalam sidang promosi, ujian promosi dari saudara Promo Fendus. Baiklah saudara Promo Fendus, hasil penelitian saudara menunjukkan bahwa ternyata pelaksanaan urban farming, baik di perkotaan dalam hal ini adalah kota Bogor dan di Kabupaten Bogor sebagai wilayah penelitian saudara masih belum berdampak terhadap pendapatan usaha tanah ini. Ini merupakan hasil analisis yang saudara sampaikan. Sementara itu kami melihat bahwa faktor keberdayaan terbukti berpengaruh nyata terhadap pendapatan dan keberdayaan itu sendiri secara langsung dipengaruhi nyata oleh komunikasi partisipatif. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saudara sampaikan dan konfirmasi. Yang pertama, apakah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapatan antara wanita tani pada program urban farming ini, wanita tani di kota dan di Kabupaten Bogor, kemudian apakah ada juga perbedaan antara komunikasi partisipatifnya antara kota dan Kabupaten gitu, serta tingkat keberdayaannya. Apakah ada perbedaan? Kemudian terkait strategi peningkatan keberdayaan, jadi saya membaca di sini strateginya strategi peningkatan keberdayaan. Apakah ada strategi yang berbeda antara wanita tani yang ada di urban, semi-urban, ataupun rural, karena ini merupakan nolkalti dan penelitian saudara kalau kami lihat. Mengingat ada perbedaan antara komunikasi partisipatif dan perbedaan daya saing dan daya sanding sebagai manifest dari keberdayaan. Kemudian, menurut Promo Vendus ini, menurut Promo Vendus, apakah urban farming ini dapat memacu wanita tani untuk melakukan buji daya sayuran secara optimal dan terus menerus sesuai tujuan dari urban farming sendiri. Dengan melihat hasil penelitian di kota dan kaupaten Bogor ini, apakah saudara Promo Vendus itu yakin bahwa wanita tani ini bisa tetap konsisten melakukan kegiatan ini? Apakah setelah ataupun apakah program ini sudah tidak diberikan lagi? Apakah mereka tetap konsisten? Jika iya, ataupun jika tidak, menurut saudara, ada implikasi kebijakan apa yang dapat saudara tawarkan? Kalau bisa, khusus ini, untuk urban seperti apa? yang semi-urban seperti apa? Dan juga rural seperti apa? Karena saya lihat memang sebetulnya dari skor-skor tadi yang ditampilkan, kemudian beberapa temuan di dalam penelitian, kalau kita terliti lagi, itu ada beberapa perbedaan sebetulnya karakteristik antara wanita tani yang di perkotaan, atau kekak Bogor, dan kekak-kakak Bogor. Mungkin ini saja, Prof. Sumarjo. Silakan. Maaf, Prof. Langsung saya jawab. Prof. Marjo masih mute. Baik, Prof. Seli langsung saja, Prof. Sumarjo ini. Baik, terkendalanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Inita. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari apakah ada perbedaan apa perbedaan antara pendapatan wanita tani di kota dan di kabupaten Bogor. Di sini, apabila dilihat dari pendapatan wanita tani di kota dan kabupaten Bogor, ini saya merujuk pada hasil penelitian yang ketiga, yaitu dampak urban farming terhadap pendapatan di sini. dampak urban farming yang saya terlihat di sini dilihat dari bagaimana kemampuan wanita tani menghasilkan suatu produk yang dilihat dari adanya suatu produktivitas dan pengolahan produksi. Jadi di sini dilihat dari bagaimana pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan baik itu kecukupan pangan dan konsumsi keluarga. Di sini berdasarkan hasil uji beda itu memang ternyata terdapat perbedaan produktivitas. Dari produktivitas itu wanita tani antara kota dan kabupaten Bogor mereka mampu menekan biaya pengeluaran untuk belanja sayuran yang berkisar antara 1.000 sampai 10.000 itu satu harinya. Artinya apabila wanita tani itu konsisten untuk melakukan suatu pemanfaatan hasil produksi dari pemanfaatan lahan itu artinya mereka bisa menghemat sebesar 1.000 sampai 10.000 untuk kota Bogor itu satu harinya dengan rata-rata 4.500 per hari sedangkan kabupaten Bogor itu 6.500 artinya di sini kabupaten Bogor memiliki penghematan yang lebih lebih besar dibanding kota Bogor. Artinya apabila itu kita konversi dalam satu bulan lebih kurang sekitar 150 sampai 200.000 per bulannya. Yang artinya wanita tani sudah memiliki saving dari biaya belanja. biaya belanja untuk sehari-harinya. Itu artinya urban farming ini memiliki suatu kontribusi terhadap pengeluaran dari rumah tangga. Itu kalau saya lihat dari dampak terhadap urban farming terhadap pendapatan. Yang kedua yaitu perbedaan antara komunikasi partisipatif antara kota dan kawupaten Bogor dari komunikasi partisipatif itu dilihat bagaimana kemampuan wanita tani melakukan dialog dalam kelompok untuk mencapai suatu keputusan yang diukur dari suasana dialog partisipasi dialog dan tingkat konvergensi. Di sini berdasarkan hasil uji beda memang terdapat perbedaan antara kota dan kawupaten Bogor di mana kawupaten Bogor itu lebih efektif dibandingkan kota Bogor di mana mereka lebih guyup lebih terbuka dalam menerima saran dan lebih memiliki rasa sensong belonging. Dan dilihat di sini dari perbedaan itu dilihat dari adanya perbedaan partisipasi dialog dan tingkat komplekensi di mana adanya suatu keterlibatan dialog wanita tani adanya kemauan dan keberanian dalam berpendapat itu ditunjukkan dengan adanya pada wilayah kawupaten Bogor. Mereka partisipasi ini adanya rasa mereka mau dan memiliki suatu kemampuan akan tetapi di sini ada juga beberapa hasil wanita di lapangan menunjukkan bahwa beberapa wanita tani itu mereka masih merasa malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah di sini ternyata meskipun mereka memiliki pendidikan yang tinggi rata-rata tamat SMA tetapi mereka masih memiliki kurang keberanian untuk berpendapat. Dilihat dari tingkat konvergensi yang berkaitan dengan komunikasi partisipatif di sini adanya kesesuaian antara program dengan tujuan program dengan kebutuhan dan potensi. Di mana di sini kota Bogor memiliki kemauan dalam memanfaatan pekarangan di mana mereka cenderung untuk menanam sendiri dengan akses untuk mendapatkan sayur lebih mudah dan sayur itu bersifat sayur sehat karena ditanam sendiri mereka tidak menggunakan pesticida berarti mereka sudah berorientasi pada kesehatan sedangkan di Kabupaten Bogor mereka cenderung pemanfaatan lahan dengan penerapan teknologi untuk melakukan suatu peningkatan gizi keluarga dan untuk melakukan peningkatan nambah pendapatan itu dilihat dari perbedaan komunikasi partisipatif yang selanjutnya itu perbedaan dilihat dari keberdayaan antara kota dan kabupaten Bogor memang disana hasil penelitian menunjukkan mereka cukup berdaya meskipun mereka cukup berdaya itu dari sisi daya saring daya saing tetapi belum berdaya dari daya sanding disini daya saing dilihat dari bagaimana kemampuan meningkatan itu menghasilkan suatu produk yang bermutu dan mengunculkan tingkat keinovatifan dimana kecenderungan untuk wilayah kota dan kabupaten Bogor dilihat dari tujuan program yang dilihat dari kesepaman konferensi tadi bahwa mereka kecenderungan untuk wilayah urban baik itu di kota maupun di kabupaten Bogor mereka kecenderungan untuk menanam sayuran untuk menghasilkan sayuran yang sehat sayuran yang mudah didapat kemudian mereka mencoba untuk melakukan suatu kalaupun ada kelebihan untuk dijual untuk melakukan suatu penggemasan secara penggemasan sederhana sedangkan untuk yang di wilayah semi urban dan rural mereka cenderung untuk mendapatkan suatu menanam menanam sayuran untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk menambah pendapatan dari sisi daya saing untuk melihat dari sisi daya sanding yaitu memang daya sanding disini kemampuan wanita tani baik di kota dan kabupaten Bogor belum mampu melakukan suatu kerjasama baik itu kemitraan disini dilihat dari untuk kota Bogor mereka untuk wilayah urban dan semi urban mereka cenderung sudah sudah mampu hanya membina kepercayaan baru membina kepercayaan tetapi belum memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama dalam baik itu dalam hal pemasaran dalam hal pemasaran hasil usaha tani karena masih terbatas dari sisi daya sanding selanjutnya saya mencoba untuk melihat adakah strategi yang berbeda antara wanita tani dilihat dari strategi strategi yang dihasilkan dari model SEM dari model SEM tadi memang adanya keberdayaan dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh secara pemanfaatan media komunikasi secara langsung dan tidak langsung pemanfaatan media komunikasi dan dukungan lembaga secara langsung dan tidak langsung terhadap keberdayaan serta dipengaruhi langsung oleh komunikasi partisipatif disini saya lihat bahwa komunikasi partisipatif dan keberdayaan itu dipengaruhi oleh empat variabel yaitu karakteristik wanita tani yang direfleksikan oleh pendidikan formal dan kompetisi pemberdayaan direfleksikan dengan kemampuan dan kesesuaian informasi pemanfaatan media komunikasi yang direfleksikan oleh pemanfaatan media forum dan media konfesional serta lembaga pendukung yang direfleksikan oleh lembaga pemasaran dinas terkait dan toko formal di mana disini kalau saya melihat strategi yang perlu dilakukan yaitu secara khusus misalnya untuk wilayah urban misalnya kota khususnya di kota pada lembaga pendukung yaitu pada lembaga pemasaran yaitu untuk urban dan semi-urban yaitu perlu dilakukan penambahan titik pasar tani atau melakukan suatu pameran secara rutin untuk merangsang wanita tani untuk mampu mulai berorientasi bisnis tidak hanya memenuhi kebutuhan kebutuhan keluarga saja selain itu melakukan penjualan dan memanfaatkan media komunikasi misalnya melalui media WA melalui media forum salah satunya itu WA karena pemasaran melalui media sosial ternyata cukup berdampak cukup berdampak dalam hal baik itu dalam hal jumlahnya kalau untuk wilayah rural mungkin karena bersifat di pedesaan mungkin dengan melakukan sesuatu mengajak wanita tani untuk melakukan pemasaran mungkin bisa dengan adanya suatu suatu asosiasi yang menghimpun dengan adanya suatu pasar keliling selain itu kalau untuk dukungan dari lembaga lainnya seperti dukungan tokoh masyarakat formal dan informal itu bisa dilakukan dengan adanya bentuk perhatian dari tokoh masyarakat setempat untuk mendatangi kelompok wanita tani baik itu dari sisi urban semi-urban dan rural artinya mereka diakui keberadaan kelompok wanita tani itu mereka diakui keberadaannya mereka menjadi bersemangat jadi mereka terpacu untuk semakin meningkatkan aktivitas kelompok yang ada selanjutnya itu saya akan mencoba melihat dari apakah urban pangg itu dapat memacu wanita tani dalam melakukan urban farming secara optimal dan terus-menerus disini menurut saya tentu saja urban farming ini dapat memacu wanita tani melakukan urban farming secara optimal dan secara terus-menerus karena baru-baru ini yang kita rasakan urban farming ini sempat booming pada saat pandemi artinya urban farming ini sebenarnya bukan hanya untuk pemanfaatan waktu luang atau hobi tetapi sekarang sudah mulai melakukan suatu kebutuhan karena berdasarkan tujuan dari program tidak hanya untuk melakukan memenuhi kebutuhan warga saja dan berorientasi bisnis tetapi sebagian besar masyarakat itu sudah mulai berahli untuk memperoleh sayuran sehat sayuran sehat artinya kalau kita melakukan budidaya sayuran itu secara sendiri kita mengetahui sayuran ini sayuran organik ataupun semi-organik dibanding sayuran yang kita beli di pasar yang sudah pasti banyak pesticidanya jadi saya yakin urban farming ini sebenarnya bisa bisa dilakukan secara optimal meskipun pada lahan terbatas karena kita dengan melakukan suatu intensifitas intensifkan lahan secara baik karena sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk lahan terbatas mungkin implikasi kebijakan implikasi kebijakan mungkin saya bisa lihat kalau dari implikasi kebijakan yang sudah saya tuliskan mungkin masih bersifat tetapi disini kalau kita melihat dari sisi urban dan rural disini mulai misalnya pada sisi urban dan semi-urban melakukan penintensifan lahan kelompok unitan tani baik itu pada lahan pekarangan maupun lahan kelompok dengan melakukan suatu klasterisasi atau dengan sistem tematik artinya dibagi per RT atau per kawasan budidaya apa sih yang akan ditanam artinya misalnya dengan menjaga ketersediaan variasi atau jenis sayuran pada suatu kelompok atau suatu kawasan itu tetap terjaga misalnya komoditi umgulannya adalah RT 1 komoditi umgulannya adalah sayuran kangkung atau cabai saya rasa itu yang dari sisi untuk melakukan klasterisasi kemudian yaitu lebih cepat ya waktunya untuk melakukan suatu evaluasi program yaitu untuk kembali kepada tujuan program tadi yaitu dibatasi bahwa tujuan untuk kawasan urban dan semi-urban berorientasi untuk mendapatkan sayuran secara mudah dan berorientasi sayuran sehat serta untuk kawupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan valga dan mulai berorientasi bisnis untuk meningkatkan pendapatan saya rasa itu dulu ibu baiklah terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan oleh saudara Pak Mokengus terima kasih Prof. Marjil Bu dan Bu di Raksana terima kasih Bu Dr. Yunita selanjutnya saya persilahkan Dr. Amiruddin Saleh atau waktu 10 menit terima kasih Pak Marjil pimpinan sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat ya gue Shely sudah masuk ke ujian promosi ini kan namanya promosi tentu pertanyaan saya dari hasil penelitian kau ini apa yang bisa dipromosikan gitu ya dari 4 rumusan masalah gitu ya apakah ada sesuatu yang bisa dipromosikan berkaitan dengan mungkin model komunikasi barangkali yang berkaitan dengan untuk memberdayakan untuk keberdayaan gitu ya rural farming ini nah tentu kalau bicara itu apakah Anda bisa juga menceritakan seperti tadi membeda-bedakan ya sudah menggunakan uji beda untuk menjawab tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3 sudah Anda lakukan ya perbaikan itu tapi yang yang kita ingin coba munculkan tadi publikasi Anda yang mau kita promosikan ini kira-kira ada model unit enggak model komunikasi keberdayaan untuk urban farming ini kalau bicara model bicara elemen bicara model bicara unsur-unsur tapi ujungnya adalah mutual understanding membangun makna pesan yang sama bicara strategik tentu adalah cara suatu teknik suatu metode untuk mengajak mencapai tujuannya tadi mungkin melalui media-media yang berubah media itu memperdekat konten pesan dengan audiens kita coba sasar itu tentu sesuatu yang berbeda apakah ada di situ nuansa-nuansa rekomendasi kita terhadap model komunikasi berikutnya strategi komunikasi untuk memberdayakan urban farming di apakah ada pembeda antara kota dan kabupaten tapi kan anda udah bagus 1-3 sudah pakai uji beda pertanyaan kedua saya aja tiga pertanyaan kedua adalah di dalam anda membuat ringkasan kan biasanya orang bacakan bagian depan itu kan ringkasan di dalam ringkasan kau itu di alenia paling bawah ada dua kata banyak ketemu gak dua kata banyak hasil penelitian bla 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 ketemu program urban farming banyak titik-titik banyak titik-titik nah kalau menurut teorinya KBBI dan PIWB itu kira-kira gimana jawabannya yang ketiga ketiga itu berkaitan dengan slide 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 anda lihat slide 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 anda banyak sekali mengambil referensi referensi misal misalnya keberdayaan ketemu keberdayaan Zul Fera betul gak itu Zul Fera mbak nah itu dicatat aja dulu ya betul gak Zul Fera karena di dalam daftar pusaka saya cari-cari gak ada itu Zul Fera yang anda tulis di dalam daftar pusaka bagian belakang dan itu anda publish kan di dalam slide 3 sama dengan saat anda bicara suraningsi suraningsi saya gak paham juga itu suraningsi yang mana saat anda bicara satu lagi adalah Pak Marjo ada Sumarjo Sumarjo mana ini itu nanti anda lihat di dalam tinjauan teoritis slide 7 karena ini juga tumpang twindy antara slide 7 dengan slide 3 ini keberdayaan teorinya Pak Marjo 2015 itu apa ada itu di dalam pusaka juga gak ada dalam daftar pusaka kalau filosofinya kita ingin membangun review pusaka untuk mampu menguatkan latar belakang misalnya ini dalam PPT boleh-boleh saja sah kita untuk membangun misalnya tujuan ataupun perumusan masalah saat anda ingin memasukkan review pusaka tinjauan pusaka ya gitu ya riset-riset sebelumnya berkaitan dengan apa yang anda ingin coba lihat dengan judul itu boleh-boleh saja juga untuk apa untuk merumuskan hipotesis penelitian kan itu filosofinya ya jadi kalau hipotesis penelitian itu ada selat tinjauan pusaka ya nah anda katakan sebagai tinjauan teoritis nah yang terakhir itu juga yang pertanyaan nomor 3 tadi tetap di slide 3 tadi banyak sekali anda menggunakan misalnya Aminah Aminah ya gitu ya di 2015 saya gak tahu juga nih soal 3 Aminah yang mana padahal 2015 ini ada 2 Aminah 15 A atau 15 B terima kasih terima kasih terima kasih dari strategi rekomendasi yang dapat distrategikan baik membedakan kota dan kompeten di sini dari model komunikasi tadi saya melihat bahwa kemanfaatan media komunikasi komunikasi berkomendasi berkomendasi terhadap keberdayaan sedangkan komunikasi berkomendasi 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 di sini komunikasi komunikasi berkomendasi media komunikasi itu direfleksikan dengan adanya media forum dan media konvensional yang memiliki nilai berinfaktor yang lebih tinggi artinya di sini kedua kota dan kabupaten Bogor mereka sudah memanfaatkan media forum kota Bogor memanfaatkan media forum berupa media WA grup tetapi pada kabupaten Bogor mereka juga memanfaatkan media grup tetapi dengan presentasi jumlah yang tidak begitu banyak karena bila bicara masalah media pemanfaatan media forum ini terkait dengan kota karena hasil delapang menunjukkan bahwa mereka masih kesulitan dalam hak kota dan mereka juga waktu atau intensitas untuk memanfaatkan media forum itu masih terbatas berbeda dengan masyarakat atau wanita tani yang berada di kota Bogor mereka lebih lebih sendiru selalu hari-harinya dengan HP dengan manfaatkan media WA selanjutnya itu media konvensional media hasil temuan dari penelitian ini berupa media konvensional yaitu adanya media tatap muka media tatap muka ini ternyata baik di kota baik itu pada saat pandemi maupun sebelum pandemi merupakan media yang ideal artinya apa tatap muka masih dibutuhkan meskipun sudah ada media lainnya media digital media forum karena pada media tatap muka itu adanya suatu unsur proximity yaitu kedekatan kedekatan antara satu sama lain antara pemberi pesan dengan penerima pesan meskipun misalnya sekarang kita dengan offline nanti akan berlari dari online jadi offline artinya mau tidak mau tatap muka merupakan suatu media komunikasi yang penting yang tidak bisa tergantikan selanjutnya yaitu strategi dari dukungan lembaga dari dukungan lembaga ini dari aset lapangan terlihat bahwa dukungan dari dukungan pemasaran dukungan pemasaran kalau di kota Bogor itu mereka sudah ada asosiasi asosiasi untuk melakukan pemasaran mereka menghimpun kelompok-kelompok wanita tani yang memiliki hasil produksi yang berlebihan setelah mereka temui Tuhan untuk wilayah kelompok masing-masing atau masyarakat sekitar mereka sudah mulai memasarkan di beberapa asosiasi-asosiasi tersebut sedangkan untuk di Kabupaten Bogor dalam hal pemasaran memang belum sampai belum banyak memasarkan masih cenderung memasarkan untuk di daerah wilayah-wilayah sekitar wilayah sekitar misalnya mereka wilayah-wilayah mereka di sekitar perumahan perumahan yang ada selanjutnya itu dari dukungan dinas terkait sudah ada perbedaan untuk di kota Bogor mereka sudah mulai mengajak wanita tani untuk melakukan proper farming dengan melakukan pembagian benih gratis di sini mereka dengan menukarkan KTP artinya mereka tidak hanya terfokus pada wanita tani yang tergabung dalam kelompok saja tetapi mereka sudah mulai wanita-wanita tani yang tidak tergabung dalam kelompok mulai diajak sama-sama melakukan suatu kampanye urban farming untuk dari sisi kesehatan awal pun untuk menuhi kebutuhan masing-masing kalau di Kabupaten Bogor mereka sudah mulai juga mengajak wanita tani yang tidak tergabung dalam kelompok tani untuk melakukan suatu pelatihan dan dibagikan juga benih secara gratis merupakan suatu salah satu upaya-upaya dinas untuk mengajak wanita tani untuk melakukan suatu kegiatan urban farming secara saya itu Pak untuk strateginya yang selanjutnya itu dalam dalam ringkasan tadi terkata banyak FIF saya penelitian menunjukkan bahwa peluasi komunikasi pasangan banyak melibatkan tokoh di masyarakat banyak melibatkan tokoh di masyarakat artinya disini emang tadi saya gambarkan pada model komunikasi partisipatif bahwa antara model yang terjadi yaitu model linear dan model partisipatory memang banyak tokoh yang terlibat diantaranya untuk linear tokoh-tokoh yang terlibat mulai dari dinas terkait tokoh informa dan formal tetap wanita tan itu sendiri untuk media model komunikasi partisipatory itu kesenderung yaitu bagaimana keterlibatan pemberdaya yaitu PPL kolaborasi antara PPL pendakil lelawan dan kader pangan mungkin cukup melibatkan tokoh-tokoh di masyarakat mungkin tidak pakai banyak selanjutnya pada slide ketiga mungkin di slide ketiga itu perbedaan daftar pustaka sebenarnya pada keberdayaan yaitu Zulfera itu sudah saya tampilkan di daftar pustaka ada Zulfera Zulfera Sumarja Selamet dan Ginting 2014 itu tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keberdayaan petani sayuran organik itu sebenarnya sudah ada di daftar pustaka di bagian bawah sekali Zulfera et all mungkin lupa ya Zulfera et all Suraningsi disini juga sudah saya tampilkan mungkin saya kurang peliti dalam A atau B nya saya tidak revisi pemali sudah ada di daftar pustaka begitu juga dengan daftar pustaka Sumarjo 2017 2017 2017 disini Sumarjo et all Sumarjo et all saya akan cek kembali ya Pak saya rasa cukup itu Pak oke terima kasih jadi kan bagus kemasukan strategi tadi bahwa yang namanya media forum itu bergeser dia tidak saja media forum dengan tata muka ataupun wawan muka tapi sudah menggunakan dari online satu sisi kan Anda bermain itu November Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 pergeseran itu tadi Anda cerita bagus itu yang saya dikatakan sesuatu yang berubah dalam membangun strategi saat cerita channel ketika channel itu bermain itu personal communication channel media communication channel dan digitalisasi media social media itu kan sesuatu kebaruan bagus yang nomor dua tadi kan buku besar bener-bener buanglah itu yang banyak di dekat tokoh itu sudah kalau ubah di buku kecil di buku besar enggak jadi nuansa masuk saya nuansanya nuansa keteritian saja sama dengan ketiga tadi itu Pak Mardio dengan berdua dengan banyak orang itu dengan banyak orang enggak nuansa ketelitian menjadi penting karena ini adalah riset riset selamat ya terima kasih Pak Marjo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Selainnya kami persilahkan dari dalam komisi Bu Dr. Nino Purnaningsi Oke baik terima kasih Prof. Sumarjo atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati terima kasih sudah hadir di ujian terbuka Ibu Selly pagi ini Ibu Selly pertanyaan saya satu tentang media forum boleh dijelaskan tentang media forum itu apakah hanya WA grup saja atau memang dia ada semacam kelompok ya kelompok atau pakuyuban atau ada nilai norma pelembagaan yang diterapkan begitu ya mungkin pertanyaan arah pertanyaan saya adalah ketika strategi untuk pengembangan kapasitas kelompok wanita kata itu lalu menjadi sebuah kelompok yang formal atau organisasi yang nanti bisa akses pada teknologi bisa lembaga keuangan formal dan sebagainya silahkan Bu baik terima kasih disini media forum media forum pada penelitian ini yaitu saya melihatnya tidak hanya dari WA grup saja tidak hanya WA grup saja tetapi disini media forum yang tergabung sebagai media untuk diskusi salah satunya ada media Facebook yang bisa dimanfaatkan untuk ajang diskusi WA grup WA grup serta media kelompok wanita tani disini media WA grup disini karena mereka beberapa dari kelompok wanita tani itu mereka sudah bergabung misalnya di Bogor Berkebun di Kabupaten Bogor Berkebun mereka disana banyak juga mendapatkan informasi yang dikelola oleh dinas terkait dengan program urban farming yang ada disini terkait dengan program urban farming yang ada disini selain untuk hanya informasi informasi saja tetap juga mereka sudah ada juga penerapan teknologi tempat guna yang bisa mereka aplikasikan seperti mereka melihat dari diskusi dari Facebook yang ada atau WA grup yang suka diseret oleh dinas terkait mereka selain itu mereka juga melakukan diskusi di kelompok wanita tani pada saat pertemuan kelompok pada saat pertemuan kelompok mereka juga melakukan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang pernah mereka teroleh dan mereka lakukan di mereka terlapkan baik itu di rumah atau di lahan pekarangan sendiri maupun pada kelompok wanita tani yang mereka kelompok pada lahan kelompok bersama selesai itu saya lanjutkan sedikit Sumada masih boleh masih ya baik Bu Selly bayangan saya adalah misalnya dalam strategi yang Bu Selly sarankan itu untuk yang media forum misalnya apakah ada aturan misalnya bahwa yang tergabung di dalam kelompok itu adalah yang memang memproduksi sayuran hal ini adalah penting untuk menangkal nanti ada yang nyegatnya di pemasaran jadi dia yang ngumpulin produk-produk teman-temannya lalu dipasarkan jadi mungkin apakah di kelompok itu ada syarat misalnya harus memproduksi harus membudidayakan itu satu misalnya lalu kemudian ada cara-cara apakah ada forum tahunan forum setengah tahun ada fasilitas untuk kelompok tersebut untuk melakukan aktivitas seperti bootcamp atau untuk pengembangan teknologi yang memudang orang luar karena kalau nanti arahnya adalah pengembangan kapasitas daya saring daya sanding daya saing maka tidak bisa berhenti hanya di internal kelompok ketika kita kemudian harus berhadapan dengan orang-orang yang lebih tinggi teknologinya maka menurut saya media forum adalah forum strategis suatu hal yang strategis tetapi apakah itu Tuseli tadi pertanyaan saya dibatasi hanya untuk media sosial WA Group saja ataukah juga ke level kelembagaannya begitu lalu ada aturan-aturan yang kita dorong mereka untuk membuat kesepakatan kesepakatan yang bisa saling memberdayakan begitu jadi tidak tidak ada orang yang mengambil keuntungan dari jerih payah teman-temannya tadi mungkin apakah dia menjadi pedagang saja lalu tidak mau menanam itu menurut saya ada kecurangan begitu dan kalau begitu maka kemudian media forum menjadi kurang memberdayakan mungkin itu saja sekilas yang bisa saya sampaikan terima kasih Profesor Sumarjo saya kembalikan terima kasih Bu terima kasih Ibu Dr. Nino Kornanik selanjutnya kami persilahkan Dr. Dwi Rano Hapsari baik terima kasih Prof. Marjo atas kesempatannya selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati selamat pagi Bu Sely pertama tentu selamat Bu Sely Alhamdulillah sudah di tahap ini ada beberapa hal Bu Sely yang ingin saya sampaikan dan mungkin nanti ada dua pertanyaan dari saya pertama isu yang diangkatan Sely menarik karena tadi juga sudah dibahas oleh Bu Sely bahwa pasca pandemi juga yang namanya urban farming itu menjadi tren bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari anggota kelompok tapi juga sekarang ada aspek untuk rekreasi jadi ini juga menarik jadi walaupun dalam skala komersial mungkin sama seperti hasil penelitian Bu Sely belum terbukti meningkatkan pendapatan tetapi sebenarnya dia bisa memenuhi kebutuhan dalam skup yang kecil dalam rumah tangga lalu hal yang kedua juga kalau saya melihat dari riset ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek komunikasi dan lembaga itu sangat penting karena ada empat faktor yang akhirnya ditemukan dari riset ini Bu Sely termasuk aspek komunikasi partisipatif dan pemanfaatan media yang mungkin nanti harus lebih dijelaskan lagi di dalam draft juga pemanfaatan media yang dimaksud itu mungkin harus lebih detail konvensional itu apa tadi juga ditanyakan oleh Ibu Dr. Nino yang dimaksud dengan media forum itu apa juga perlu dijelaskan lebih detail lalu yang ketiga kalau Bu Sely mengutip di halaman 39 terkait model termasuk yang service jelaskan ada dua top down dan partisipatif kalau participatory kalau service menyampaikannya ini terlihat bahwa mungkin urban farming ini terlihat seperti program yang top down dari sisi komunikasinya tetapi dalam prakteknya dimungkinkan juga ternyata bahwa ada ruang membangun komunikasi yang partisipatif jadi tidak melulu bicara soal program pembangunan itu selalu melihatnya hanya searah padahal ini bisa dielaborasikan dengan baik sebenarnya dan hal yang penting juga dari sisi isu sebenarnya beda antara kota dan kabupaten kalau kota sudah bicara soal peragaman busy tetapi kalau kabupaten masih isunya adalah soal stunting kalau saya lihat arahnya berbeda kedua hal ini dari empat hal yang tadi saya coba sampaikan ke bu seli saya sangat berharap bahwa ketika kita bicara strategi komunikasi kita kan pasti melakukan analisis situasi dan kita tahu situasinya sangat berbeda dari kota dan kabupaten dan bahkan bu seli melihatnya dari tiga hal ada urban ruler sama serni urban tetapi ketika dirumuskan di akhir mengapa strategi komunikasinya jadi satu ya bu seli nah menurut saya justru sebagai seorang dokter komunikasi itulah isu pentingnya justru dengan melihat tiga background yang berbeda saya sih berharapnya ada tiga strategi komunikasi yang berbeda sehingga pemerintah mendapatkan masukan gitu jadi secara signifikansi teorinya juga dapat bu seli dan signifikansi sosial dalam hal ini adalah implikasi kebijakannya juga dapat gitu nah mungkin belum dituangkan disini tapi saya berharap mungkin Bu Selly bisa menemukan atau apa sih learning point dari riset ini gitu kalau bicara soal strategi komunikasinya gitu karena kalau saya lihat di halaman 89 bahwa yang mempengaruhi komunikasi partisipatif itu kan ada empat ya Bu Selly tadi ya karakteristik wanita tani kompetensi pemberdaya pemanfaatan media komunikasi dan lembaga pendukung kalau boleh Bu Selly bisa jelaskan secara singkat mungkin ya bagaimana tuh strategi komunikasi yang tepat untuk tiga latar penelitian Bu Selly yang berbeda sebenarnya silahkan Bu Selly silahkan langsung terima kasih Bu Dwi Renan saya akan mencoba menjawab yaitu berkait dengan strategi dari komunikasi partisipatif berdasarkan model SEM di sini bawang dilihat dari faktor yang mempengaruh terhadap komunikasi partisipatif memang ada empat variable X yaitu karakteristik wanita karakteristik wanita tani yang direfleksikan dengan pendidikan formal dan wasterhan kompetensi pemberdaya direfleksikan dengan kemampuan menyampaikan informasi dan kesesuaian informasi perpaan media komunikasi direfleksikan dengan media forum media konvensional media cetak dan media digital serta dukungan lembaga yang direfleksikan oleh dukungan pemasaran dinas terkait dan tokoh masyarakat formal dan informal jadi di sini kalau kita melihat dari tipologi wilayah yang berbeda artinya di sini strategi yang dapat dilakukan yaitu untuk komunikasi partisipatif yaitu dilihat dari karakteristik wanita tani bahwa diharapkan dengan pendidikan yang mereka pendidikan formal yang mereka oleh mereka akan cenderung lebih partisipatif terhadap dialog yang terjadi dalam diskusi terkait dengan urban farming begitu juga dengan adanya adanya perubahan perilaku semakin luas lahan yang wanita tani mereka miliki maka secara tidak langsung mereka akan merubah perilaku wanita tani untuk semakin giat dalam melakukan budidaya di lahan yang mereka miliki artinya meskip untuk wilayah urban mereka misalnya yang memiliki mereka memiliki keterbatasan lahan yang terbatas mereka tetap bagaimana caranya melakukan suatu penintensifan penintensifan lahan tersebut dengan memanfaatkan suatu teknologi terguna baik itu di semi urban narura sekarang mereka menggalakkan dengan adanya pemanfaatan teknologi berupa barang bekas yaitu memanfaatkan sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi polybag atau menjadi media tanam untuk di wilayah baik itu di urban semi urban atau rural di Kabupaten Bogor dilihat dari kompetensi pemberdaya yang ada di sini dilihat strategi yang perlu dilakukan oleh pemberdaya tersebut untuk wilayah rural yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi dan kesesuaian artinya mereka memerlukan mereka melakukan pemberian informasi tidak hanya berdasarkan searah dari apa yang diketahui oleh pemberdaya saja tetapi mereka menanyakan apa sih berdasarkan kebutuhan dari wanita tani yang terkait supaya program yang ada mulai searah dan sesuai dengan tujuan baik itu di wilayah urban semi-urban maupun rural strategi yang terkait dengan terpaan media komunikasi untuk wilayah urban semi-urban dan rural baik itu di kota maupun keempatan Bogor mereka kalau untuk wilayah urban mereka cenderung memanfaatkan media media forum berupa WA group dan media konvensional sekali-sekali mereka menggunakan media digital media digital sedangkan untuk di Kabupaten Bogor baik itu di wilayah urban semi-urban dan rural mereka cenderung meskipun mereka memanfaatkan media forum tapi mereka lebih cenderung masih lebih intensif dalam hal media konvensional itu media tetap muka sedangkan untuk strategi pada dukungan lembaga itu pada dukungan pemasaran strategi yang perlu dilakukan untuk wilayah urban dan semi-urban mereka mungkin melakukan dengan adanya pembuatan outlet pasar tani atau pameran yang pada wilayah-wilayah tertentu misalnya pada daerah care-free day atau daerah daerah-daerah yang strategis sehingga mereka lebih mudah memasarkan asli usaha taninya sedangkan untuk dukungan dinas terkait strategi yang sudah dilakukan dan digalakkan oleh dinas yang ada untuk Kabupaten Bogor mereka selain melakukan pembagian benih secara gratis mereka juga sudah membuat kebun kebun percontohan pada dinas masing-masing sehingga bisa dijadikan sebagai ajang untuk studi banding studi banding baik itu oleh wanita tani yang ada di kota Bogor baik itu di urban semi-urban dan di Kabupaten Bogor di urban dan semi-urban dan rural selain itu juga di wilayah urban dan kota Bogor dan Kabupaten Bogor mereka sudah rata-rata memiliki taman edukasi jadi selain mereka itu memiliki melakukan suatu budidaya sayuran mereka juga mengedukasi masyarakat sekitar dan anak-anak sekolah yang ada di sekitar wilayah mereka melakukan menerima eduisata sebagai tempat studi banding baik itu masyarakat yang tidak tergabung dalam kemampuan wanita tani juga untuk merangsang wanita tani yang ada di wilayah Kabupaten Bogor untuk melakukan studi banding ke wilayah urban baik itu kota dan Kabupaten Bogor saya rasa itu Bu Oke baik terima kasih Bu Selly cukup Prof. Marjo dari saya terima kasih terima kasih Bu Dwi Ratmo Hapsari selanjutnya kami persilakan Dr. Sarwi Titih dari program studi KMP baik terima kasih Prof. Sumarjo Selamat kepada Ibu Selly yang sudah sampai tahap ini dan saya tadi mendengar bagaimana Ibu Selly berusaha meyakinkan kepada tim promosi ini bagaimana sumbangsih kajian ini untuk komunikasi pembangunan khususnya di bidang pertanian saya kira itu sangat membanggakan bagi program studi dan untuk menyempurnakan karya ini secara substansif barangkali juga perlu diperhatikan lagi format saya masih menemukan misalnya tadi walaupun sudah disinggung oleh Pak Amir biasanya memang teliti ya soal format ikuti jadi di daftar isi sudah bagus cara menulis angka-angka tabel itu bab 1 berarti 1.1 gitu tetapi di dalam teksnya itu belum belum mengikuti itu jadi nanti tolong itu diperbaiki lalu juga apa ya pembuatan judul-judul tabel juga disesuaikan lagi dengan isi konten dari tabelnya itu sendiri jadi itu akan akan lebih baik lalu ada lagi yang sedikit tentang substansi mungkin juga karena Bu Selly sekarang akan menunjukkan bagaimana keterkaitan antara komunikasi yang sifatnya linier dengan komunikasi yang sifatnya dialogis atau partisipatif maka Ibu perlu cermat dalam menarasikan kedua hal tadi misalnya di halaman saya masih temukan yang perlu dicermati lagi itu di halaman di buku disertasi teksnya itu di halaman 75 misalnya mungkin saya perlu tahu dulu yang Ibu maksud dengan apa ini suasana dialog ini apa sebenarnya bisa saya dibantu apa atau saya diberi klarifikasi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan suasana dialog itu saya kira itu pertanyaan saya saya persilahkan terima kasih disini saya menyatakan salah satu parameter dari komunikasi partisipatif adalah suasana dialog suasana dialog ini diartikan sebagai suatu kondisi yang terbangun dalam diskusi kelompok berupa keterlibatan anggota oleh pengurus saat diskusi berlangsung dimana disini dijelaskan pada batasan bagaimana keterlibatan wanita tani pada saat misalnya pembuatan aturan kelompok jadi disini aturan kelompok itu tidak hanya dibuat bersifat top dan pengurus saja yang orang-orang yang terlibat yang itu akan diberikan kepada anggotanya tidak tetapi disini diajak berdiskusi kira-kira kesesuaian atau kecocokan antara aturan-aturan yang berlaku di dalam kelompok kita terkait dengan adanya jadwal pertemuan kesepakatan ada suatu apa saja aktivitas-aktivitas kelompok yang akan dilakukan serta bagaimana dengan keagendaan dalam kegiatan yang berlaku karena disini fakta di lapangan ada beberapa kelompok di kelompok itu menerapkan bahwa apabila anggota kelompok itu tidak hadir misalnya berturut-turut tiga tiga kali pertemuan mereka akan dilakukan dendam ditetapkan dengan harga dendam misalnya satu kali tidak hadir dengan seribu yang akan dimanfaatkan untuk sebagai keuangan kelompok yang nanti akan dimanfaatkan untuk membeli benih untuk beli polybag karena mereka tidak hanya tergantung pada bantuan dari dinas karena hanya sekali tetapi mereka berupaya bagaimana mereka membangun kemandirian dari anggota mengetahuan kok itu bu merasa itu baik kalau saya perhatikan kalau saya mendengar penjelasan ibu saya kira saya jelas jadi yang dimaksud dengan suasana dialog itu adalah suasana ketika terjadi dialog di dalam suatu pertemuan gitu namun ini mungkin juga terlewat saja sih di halaman 75 76 itu digambarkan pada suasana dialog ini tidak hanya ketua dan pengurus saja yang berperan tetapi tetap melibatkan para anggota untuk aktif dalam kegiatan kelompok nah itu tiba-tiba melebar kegiatan kelompok bukan dalam kegiatan diskusi kelompok itu saja sih karena lalu belakangnya jadi terus melenceng salah satunya adalah mengikuti pelatihan secara bergiliran dan piket pemeliharaan setiap harinya nah itu kan itu berarti ibu pindah ke partisipasi partisipasi anggota di dalam kegiatan kelompok dan itu tidak sama dengan suasana dialog itu saja sih jadi nanti coba dikonsistenkan karena memang bersinggungan dengan dua aktivitas partisipasi satu partisipasi di dalam kegiatan berkebunnya satu lagi partisipasi di dalam berdiskusi nah itu yang biasanya digambarkan dengan dialog saya kira itu saja sih koreksi saya kalau tadi kalau semua masukan dari para promotor direspon saya kira akan menyempurnakan disertasi ibu Sally saya kira itu promarjo yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih yang telah mencapai proses tahapan sidang promosi nah ini riset yang sangat menarik tentu yang paling penting adalah apa implikasi manajerial bagi masyarakat kalau Anda sebagai pengambil keputusan di pemerintah maupun di private sector yang memiliki anggaran ya itu dapat melaksanakan sebuah program apa yang Anda sarankan ya kepada pengambil kebijakan di pemerintah maupun lembaga sosial maupun suasat untuk menindaklanjuti dari hasil riset ini yang sangat penting terutama untuk melakukan perubahan perilaku kepada masyarakat ya saya persilahkan baik terima kasih perlu ujian untuk pertanyaannya saya akan mencoba menjawab disini apa yang bisa disarankan untuk menindaklanjuti riset ini dari sisi pengambilan keputusan dan manajerial setidaknya riset riset terkait dengan urban farming merupakan riset yang tidak hanya kekinian dan tidak hanya menjadi tren tetapi riset ini yang diperlukan terkait untuk bagaimana mencapai perubahan orientasi masyarakat sebelumnya melakukan urban farming terkait dengan pemanfaatan waktu luang hanya sekedar hobi tetapi sekarang sudah mulai berorientasi kepada kesehatan jadi disini sangat penting melakukan suatu budidaya meskipun pada lahan terbatas untuk dari sisi memudahkan dalam mendapatkan sayur yang sehat meskipun dia itu belum organik karena kita sebenarnya organik tetapi sayur itu sehat kita tahu kapasitasnya tidak tidak menggunakan pesticida karena itu yang sangat penting karena kalau misalnya untuk kita beli secara rutinitas sayuran organik cukup mahal dibanding sayuran-sayuran biasa jadi oleh karena itu adanya melakukan budidaya secara terus-menerus saya rasa itu aja baik terima kasih terima kasih Pak Ujang Sumarwan mengingat waktu pertanian telah berakhir dan pimpinan sidang saya kembalikan lagi kepada Profesor Dr. Ujang Sumarwan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Baik Bapak dan Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh para penguji maupun profesi pendidikan selanjutnya sidang kami skor selama 5 menit terima kasih mohon kami dimasukkan ke breakout baik baik Bapak kepada Bapak Ibu pemimpinan penguji untuk klik join baru bisa minum Ibu Ibu Selly selamat ya ini dari Ibu Tantri terima kasih Ibu Tantri selamat Ibu Selly selamat Selly selamat ya keren Selly the best the best Selly selamat ya selamat ya selamat yes Selly semoga sukses selamat Ibu Selly dan Lombok selamat langsung nih sama-sama selamat Selly selamat Selly di bawah selamat 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 pak muslim 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 alhamdulillah akhirnya selesai makasih ya akhirnya selesai iya 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 ini selamat selamat pak muslim 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 selamat dokter muslim makasih selamat dua-duanya selamat makasih semuanya selamat pak muslim selamat muslim makasih 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 selamat Yuseli, sukses makasih pak Ari menyusul ya Pak Yono ditunggu Pak Yono masuk satu siap pak muslimnya kemana ada-ada hadir pak Yono hadir pak Yono selamat muslim selamat pemuslim aja selamat pemuslim selamat pemuslim selamat pemuslim selamat dapet yang baru ya tergantung itunya tergantung setoran setiap bulannya ya Aduh dada aja mana Pak Ustaz dimana Pak Ustaz muncul tadi sudah ya Bang Heron Makasih Bang Heron semangat ya sama-sama semangat ya tanggal selamat Pak Muslim selamat Musoleh Makasih Makasih Pak Amat Masyeli tadi juga ada banyak pengucapin ke Pak Muslim paket itu Pak Muslim dan tembok saya yolo itu mah musik apet hidup dan semangat kita dimana bu kita lihatlah backgroundnya apa nih Pak Irwan background saya ada dimana Aduh kangen inilah bawa rendang-rendang siap-siap Hai parah-parah disana Bu kok bergabung sama Poyono dan guriah Oh iya siap-siap masih tegang nggak ya nggak bisa nggak bisa ngerti nggak sih 11-11 awal-awal tadi sudah makan berapa tuh berapa tuh 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 1-1 2-1 2-1 3-1 3-1 B Selamat ya Ibu Sally ya Maaf gak bisa datang ke IPB Iya Mbak Anna nih Tungguin Pak Hudi sama Mbak Anna Tungguin Tungguin Pak Hudi sama Mbak Anna Pengen banget kesitu Tapi gak bisa nih Ini sambil nguji skripsi sama rapat Iya Mbak Teks Es esok sih Selamat ya Mbak Sally Luar biasa Sama-sama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya Sudah aku umumin di fakultas Ilda Iya S reflection Sementara 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 Terima kasih. 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 terima kasih.